satu babet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak-kakak yang berbahagia peserta kawan panggitan nasional 2023 dan saudara-saudaraku anggota gerakan peramuka di seluruh Indonesia jumpa lagi dengan kapal yang selayang pandang bersama saya Amin Yusuf Madan tamu kita kali ini kak Mbayu Tresna Alian biasa kita sebut Elkomadante selamat siang kak Mbayu salam peramuka siap ya kak Mbayu ya alhamdulillah gini kak Mbayu sekarang kita kan sedang melaksanakan gigitan untuk anggota dewasa para pemimpinan dan para pelatih pemimpinan peramuka di sebuah perhelatan besar namanya Karang Panglima Nasional 2023 nah kakak-kakak hampir semua seluruh Indonesia kalau gak kenal Mbayu enggak asing hari ini kita akan coba mengangkat menyesuaikan tema dan slogan merancut persatuan dalam keberagaman nah kak Mbayu di kegiatan ini berperan sebagai apa nih kak? ya terima kasih Pak Mir saya ini dapat tugas di Karang Panglima Nasional sebagai tim keselamatan saya bukan sendiri sebetulnya saya dibantu oleh Mas Ganep Yangpung sama Mas Kopong yang satu dari Puramaya yang satu dari Jogja dan Domi Sri Bantu jadi saya bertiga ditugaskan untuk menjadi Juru Selamatnya Karang Panglima Nasional gitu ceritanya nah kakak jadi memang mohon maaf ya kakak-kakak semua harusnya memang kami berkepat disini namun demikian Kak Ganet yang kita kenal yang kita kenal juga sebagai praktisi dan pemerhati kemudian jenisnya kali ya mengulit membahas mempraktekan kegiatan-kegiatan tentang bagaimana salah satunya yang dikuasai Mas Ganet adalah manajemen di situ kemudian ada Kak Koko penggiat manajemen kebencanaan nah tiga serangka ini bagaimana nih kak bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan panit yang lain di kegiatan Karang Panglima Nasional jadi ya sebagai gambaran Karang Panglima Nasional ini diikuti plus minus tiga ribu orang akan diselenggarakan dengan durasi waktu kurang lebih selama tujuh hari kemudian kita berkempat atau berkegiatan di bumi perkemahan cegubur terus diselenggarakan di bulan-bulan yang curah hujannya juga cukup tinggi jadi sampai hari ini kita selalu bekerjasama dengan berbagai bidang terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan itu adalah masalah kesehatan masalah keamanan dan lain-lain sampai hari ini menurut saya kerjasamanya cukup baik cukup baik terima kasih Kak Bayu Kak Bayu tentunya kita semua paham ya peserta kegiatan ini adalah kawan-kawan atau kakak-kakak pembina pramuka dan kakak-kakak pelatih pembina pramuka dan juga kaputit laca kaputit laca tentunya secara usia mereka lebih matang dalam berkegiatan namun demikian secara usia juga mereka agak-agak rentan dengan perubahan cuaca dengan kondisi cegubur yang memang secara luas ya hampir 30 hektare ya lokasi kegiatan kita nah bagaimana Kak Bayu kemudian bisa merajut simpul-simpul dengan kegiatan yang dibagi sampai 8 distrik ini di Kampil di Kampil di Kampil di Kampil tim keselamatan penjelamat ini hanya 3 orang kita melakukan langkah-langkah strategis supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan aman nyaman dan lancar nah untuk itu beberapa hari sebelum mereka tiba disini kami semua membuat sebuah survei via G-Form Google Form nah kalau kita lihat hasil dari survei itu pertama kita ingin sampaikan bahwa mereka ini minimal pernah mengikuti kursus pahir lanjutan minimal sampai ada yang ikut KPR rata-rata mereka sudah paham bagaimana mengelola resiko kegiatan di alam terbuka bagaimana berkemah bagaimana melakukan sebuah perjalanan dari survei yang kita dapat rata-rata paham dengan itu kemudian rata-rata usianya relatif mudah tapi dari data kita yang kita dapat yang terbuka 23 tahun yang tertua 72 tahun nah dari pementahan-pementahan ini kita mengajak untuk melakukan strategi bagaimana membuat kerjakan ini lebih aman nyaman dan lancar secara apa namanya kolektif jadi bukan hanya tugas sebang dia untuk masalah keselamatan tapi peserta dan yang lain-lain kita ajak untuk sadar bahwa kegiatan ini harus selamat dan menjadi tamu-jauh bersama dengan background seperti itu kita melakukan langkah-langkah strategis untuk penyelamatan untuk keselamatan di dalam kegiatan ini mereka rata-rata hampir 99, sekian persen rupa saya detilnya itu pernah membaca petunjuk penyelenggaraan manajemen risiko di gerakan beramuka hampir 90 persen pernah mempraktekan tentang manajemen risiko di kegiatan keberamukaan hampir hampir sekian persen mereka memiliki panduan tentang pengelolaan risiko jadi ini sebetulnya modalnya meleganan buat kita sehingga kita berkeakinan semua kegiatan ini bisa dilakukan dengan aman nyaman dan rancang semoga Tuhan melindungi niat kita dalam berkegiatan kira-kira strateginya secara umum seperti itu terima kasih Kang Bayu jadi kakak-kakak apapun strateginya baru saja Kang Bayu melakukan edukasi tetap butuh data data itu harus akurat setidaknya dengan data kita bisa membuat indikator membuat indeks dan lain sebagainya jadi harapannya kakak-kakak kita semua bisa kolektif kolegial yang mengolah sebuah kegiatan apalagi yang namanya anggota dewasa ada para kapus ada para wakak wanda se-indonesia yang menjadi pin konda nah Kang Bayu harapan kakak-kakak harapan kakak terhadap kegiatan ini dan harapan kakak bagaimana kawan-kawan bisa membawa pengalaman ini ke daerah mungkin secara pribadi Kang Bayu harapannya ini bisa jadi role model kira-kira atau gimana silah tapi sebelum itu saya ingin tambahkan data yang tadi jadi data itu sangat penting data itu menjadi bahan untuk melakukan langkah-langkah strategis ke depan kegiatan di KPN ini relatif kegiatannya bentuk kegiatannya itu kategorinya low risk tapi pesertanya itu bisa jadi kategori high risk karena mereka usianya sudah dewasa kemudian biasanya tidak tampak kelemahan-kelemahan di tubuhnya saya sering menyebut bahwa kegiatannya low risk tetapi orangnya itu beresiko tinggi bahkan saya sebut bisa potensi untuk silent killer misalkan dia punya asma punya kelainan jantung dan sebagainya sehingga kita tidak boleh abai walaupun kegiatannya kegiatan yang low risk data itu kita dapatkan semuanya dan melegakan kita ada yang menyebut dirinya asma kemudian yang kedua sebelum pertanyaan tadi yang sangat serius itu yang kedua ternyata lebih dari 60% mereka di cover oleh BPJS 30% di cover oleh non-BPJS sisanya ada yang lain-lain dia asuransi apa asuransi apa tapi 60% itu di cover oleh BPJS 30% dari BPJS sehingga dari sisi jaminan asuransinya itu aman itu yang saya ingin tambahkan bahwa data itu penting sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah strategi skenario-skenario penyelamatan dalam kegiatan apapun juga sepertinya harapan atau kegiatan karena karampamitran ini sebetulnya bagi saya pribadi saya juga ahli sebetulnya saya bicara ini bahwa menurut saya karampamitran adalah sebuah kegiatan yang sangat-sangat strategis mohon maaf tapi koreksi saja bahwa gerakan beramuka ini adalah organisasi pendidikan organisasi pendidikan kuncinya dari kata pendidikan karampamitran itu tempat berkumpulnya para pembina yang setiap hari kalau saya sebut setiap hari itu akan berhadapan dengan peserta dini yang tetap dini itu adalah orang yang akan kita siapkan menjadi manusia-manusia yang unggul jadi karampamitran ini adalah tempat bertemunya para pembina-pembina yang ke depan setelah karampamitran ini dia akan ketemu dengan peserta dini jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa karampamitran adalah sebuah kegiatan yang strategis jangan main-main dengan kegiatan ini jangan dipermainkan jangan bercanda dengan kegiatan ini karena kegiatan ini sangat strategis harapan saya karampamitran menjadi sebuah role model kegiatan pengelolaan kira-kira peramuka khususnya bagi peserta dini karena kalau karampamitran kegiatannya perkemahan yang tidak baik mudah-mudahan ini tidak dibawa kegugus depannya tidak disampaikan ke peserta didiknya jadi mari kita bersama jadikan karampamitran ini sebuah kegiatan yang berbilai memiliki nilai tambah bisa menjadi role model ini tuhan jawab kita semua kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat strategis demi kaum muda khususnya kaum muda tidak akan melalui kain Indonesia terhadap kira-kira terlalu serius mungkin ya ini satu lagi di kegiatan karampamitran kali ini ada yang namanya festival pembinat inovatif ini terinspirasi dari kawan-kawan kita ada guru teladan dosen teladan karyawan teladan dan selama ini setiap tahun ada tanda penghargaan gerakan para muka diberikan kepada siaga teladan pengalaman teladan pengalaman teladan pengalaman teladan kok kita belum punya pembinat teladan jadi kegiatan festival pembinat inovasi ini ini harapannya bisa membuka membuka gerbang ke depan kita akan punya semacam apa ya aturan pemilihan pembinat teladan karena bagaimana bisa meng-create saya enggak menggunakan diksi menciptakan mengkreasikan adik-adik kita menjadi peserta jadi teladan kalau pembinatnya belum teladan nah jadi harapannya di karak pembinat ini salah satu kenapa kita bikin festival karena gempa harapannya kawan-kawan pembinat yang jadi peserta akan melakukan sharing dan praktek baik kepada sesama pembina kita akan coba ini loh kira-kira parol apa profil calon pembinat teladan ini baru rintisan kira-kira apa nih pendapat yang baik dengan dengan pasifal pembinat inovatif ini gak nasib juga bilang setuju tidak setuju atau apa tapi saya ingin mengatakan yang pertama seorang pembinat itu sudah otomatis dan harus menjadi seorang yang bisa diteladani jadi kalau dia mengatakan dirinya seorang pembina prabuka itu sebetulnya dia sosok yang teladan jadi kalau ada festival apapun juga yang ujungnya mencari titik-titik yang teladan saya pikir mereka adalah orang-orang yang perlu diteladani kalau mereka tidak perlu diteladani mesti dicek tuh proses perjalanannya menjadi seorang pembina proses menjadi seorang pembina itu panjang dalam arti kata mereka harus bisa menjadi teladan kepada adik-adiknya kepada peserta didiknya kalau ada pembina inovatif saya pikir dahsyat juga bukan hanya pembinanya tapi gerakan ini harus melakukan gerakan-gerakan inovasi harus melakukan sebuah perubahan harus berani tapi prinsip dasar dan metod ini harus tetap kegiatan-kegiatannya bentuk-bentuknya bisa dilakukan inovasi dan perubahan tapi prinsip dasar menurut saya dan metode itu harus kita pertahankan saya akan mengapresiasi itu tapi dengan catatan bahwa siapapun yang menjadi pembina siapapun yang menjadi pelatih pembina menurut saya mereka adalah orang-orang yang patut diteladani dan harus menjadi teladan bagi kita semua terutama bagi kaum muda kira-kira gitu terima kasih jadi Kang Bayu jadi kakak-kakak kalau Kang Bayu bilang terlalu serius saya mau mencoba bercanda jadi pramuka itu butuh pembina teladan tidak butuh pembina telatan pakai D ya bukan pakai T jadi kakak-kakak yang jadi peserta KPN yang jadi panitia penjenam daerah yang mau jadi panitia pelaksana dan kakak-kakak serta adanya-adanya di seluruh Indonesia yang menjadi ayah kota pramuka ini salah satu rinjisan kami meng-create mengkaji menggali mengeksplore salah satu poin di metode keperangkutan kehadiran orang dewasa yang dapat memberikan bimbingan dorongan dan hubungan kepada peserta jadinya harapannya para pembina dan pelati nanti mampu menjadi jembatan antara peserta jadinya yang sekarang sedang sedang seru-serunya belajar dan bermain dengan IT menjadi generasi emas di tahun 2004 itu kan harapan kami dan sebagai penutup closing statement dan bayu untuk tugas kakak di panitian maupun untuk keinginan karak-pembinaan secara keseluruhan karena temanya adalah membina karakter bangsa dengan inovasi dan semangat persaudaraan untuk meranjut persatuan dalam keberagaman di KPN yang pertama saya ingin menyampaikan persaudaraan itu adalah benteng terakhir benteng terakhir nah gini-gini pertahankan persaudaraan jadi brotherhood itu prinsip dari kepanduan dari kepramukaan dan itu merupakan benteng yang paling kuat dan benteng terakhir jadi persaudaraan kata kuncinya jangan sampai dihilangkan jangan sampai kita lupakan bahwa persaudaraan itu adalah benteng yang yang paling kuat dan benteng terakhir kemudian di era yang sekarang semuanya serba IT kalau orang ngomong gitu sekarang lagi ramai bicara artificial intelligence dan sebagainya saya ingin bicara bahwa siapapun juga kapanpun juga sampai ke depan setiap manusia di Indonesia di dunia ini perlu yang namanya daya juang daya jelajah sehingga mereka sehingga mereka punya daya saing jadi daya juang daya jelajah tidak bisa didapatkan melalui artificial intelligence informatika super computer dan segala macam karena daya juang dan daya jelajah itu harus dilakukan di lapangan gerakan pramuka prinsip dasar metodenya melakukan kegiatan-kegiatan di alam terbuka menarik menantang kita harapkan dari mereka lahir manusia-manusia Indonesia yang punya daya juang daya jelajah sehingga mereka memiliki daya saing menjadi manusia hubungan Indonesia jaya terima kasih Pak B terima kasih Kang Bayu jadi kakak-kakak adik-adik apa yang bisa panggil Kang Bayu pembina punya peserta didi mereka adalah potensi-potensi tinggal pembina mampu meranjut semuanya dengan baik terima kasih kakak-kakak adik-adik sekalian saya Wije Sukma dalam rubrik KPN Selayang Manang bersama Kang Bayu Tresna L Komanang K terima kasih terima kasih terima kasih saya ajap salam selamat menikmati